Nah Pak Bersa, ini sejumlah dukungan untuk Garuda Muda nanti malam juga dilakukan oleh keluarga dari salah satu pemain Timnas Indonesia U23. Dan selain doa, tentunya dukungan bisa diberikan ataupun berupa menonton tim Garuda Muda saat bertanding. Bahkan ada sejumlah keluarga yang rela terbang ke Qatar untuk menonton langsung tim Garuda Muda. Nah ada siapa nih Jessica? Nah salah satunya ini adalah Andrei Rosyade, keluarga dari penggawa Garuda Muda Pratama Arhan. Dan langsung saja kita tanyakan Pak Andrei, sudah tiba di Doha ya Pak? Ya Alhamdulillah, Gina dan Egema dan Jessica ya. Saya sudah landing di Doha tadi pagi bersama rombongan Ketua Umum PSSI Pak Erto Hirten, jam 5 pagi. Oke, nah Pak Andrei, siapa aja nih keluarga yang dibawa ke sana untuk mendukung sang mantu? Ya saya hanya datang sendiri bersama tiga orang staff ya yang mendampingi istri dan anak-anak tidak lagi ada. Yang ada hanya Azizah yang memang dari awal memang mendampingi suaminya Tanying di Qatar. Jadi saya ingin mendampingi anak saya yang selama ini ada di Qatar mendampingi suaminya. Ya mungkin kalau insya Allah final nanti ya insya Allah istri dan anak-anak akan hadir. Selama ini Azizah didampingi oleh adik laki-lakinya Amar ya. Amar harus kembali sekolah ya. Kemarin waktu melawan Korea, Amar kembali ke Indonesia bersama saya. Dan hari ini saya datang sendiri untuk mendampingi Zizah untuk menonton timnas U23. Seperti itu. Tapi kalau final lolos ya insya Allah kita akan lebih ramai lagi akan datang insya Allah. Tentu kita dah akan lolos ya Pak Andrei. Tapi Pak Andrei mungkin bisa diceritakan keluarga ini sebelumnya biasanya berarti nonton dari rumah saja atau jangan-jangan ada tempat nobar khusus nih Pak dari keluarga? Ya memang kita selama ini keluarga yang pencinta sebah pola ya. Jadi sebelum Azizah menikah dengan Arham pun kami sekeluarga memang hobi suka untuk menonton secara langsung timnas Indonesia. Jadi sejak anak-anak masih kecil masih balita Azizah masih balita ya sering saya bawa ke stadion bersama adik-adiknya nonton timnas Garuda kita. Jadi memang sudah kebiasaan kita memang pendukung sebah pola. Karena anak-anak laki saya tiga-tiganya juga ikut klub sebah pola dan saya juga mengolah klub sebah pola. Jadi memang keluarga kami keluarga pencinta sebah pola. Jadi menonton timnas ini sudah agenda rutin keluarga sejak dulu kala. Jauh sebelum Azizah menikah dengan Arham. Nah untuk keluarga ya paling ya saat ini karena saya ada di mana? Di Doha ya keluarga mungkin akan nonton bareng di doha. Seperti itu mbak. Oke memang jodoh ini gak kemana ya Pak Andre. Nah sejak awal turnamen nih Pak Andre dukungan keluarga baik dari keluarganya Pak Andre ataupun dari keluarganya Arhan seperti apa sih yang diberikan? Ya tentu keluarga baik keluarganya Arhan maupun keluarganya kami ya tentu mendoakan yang terbaik bagi Arhan maupun seluruh pemain timnas Indonesia. Dan saya rasa bukan hanya keluarga kami dan keluarga Arhan yang keluarga besar kami yang memberikan doa ya. Tapi saya rasa doa seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan timnas U23 ini meraih prestasi. Dan Alhamdulillah kalau kita lihat dari target ya PSSI yang yang mentargetkan perempat final itu sudah tercapai. Sin Tan Yong, Kotsin mentargetkan secara personal beliau Indonesia bisa lolos ke semifinal. Alhamdulillah itu sudah tercapai. Dan ini kan sudah di ujung. Nah saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendoakan bahwa mudah-mudahan hari ini kita bisa menang. Kita bisa mengunci pertama lolos ke final Pela Asia U23 dan tentu mengunci tiket tampil di Olimpia di Paris 2024 ini. Dan saya dengar dari teman-teman di Espora Indonesia hari ini dari 24 ribu warga Indonesia yang ada di Qatar. Insya Allah 10 ribu akan hadir langsung ke stadion. Belum lagi warga Indonesia yang langsung datang dari Jakarta maupun dari seluruh pelosok Indonesia untuk datang berbondong-bondong ke Qatar. Jadi menurut saya stadion akan rame. Dan seperti biasanya teman-teman timnas ini, anak-anak ini akan merasakan atmosfer seperti main di kandang sendiri, seperti main di gelora Bung Karno. Karena dukungan luar biasa ya mbak, bahwa diaspora kita, ekspatriat kita, warga Indonesia yang tinggal di Qatar ini luar biasa. Ya mereka bernyanyi, menyuarakan yel-yel itu dari awal sampai akhir pertandingan tanpa hentinya. Seperti Indonesia main di kandang sendiri. Ini juga menurut saya memacu dan memempa semangat anak-anak untuk terus bertarung dengan lebih keras dan lebih giat lagi gitu lah. Dan ini berujung dengan kemenangan melawan Australia 1-0, 4-1 lawan Yorania, dan akhirnya menangkan di penalti melawan Korea Selatan. Dan insya Allah hari ini mungkin lebih dari 10 ribu penonton pendukung Indonesia ada di stadion Karifah nanti malam gitu lah. Atau sore waktu doha, Katara. Iya Pak Andre, masih terkait dengan antusiasme menuju pertandingan nanti malam. Tadi kami juga sempat berbincang dengan sekjen PSSI. Ia menyampaikan banyak sekali warga Indonesia yang datang ke hotel, bahkan berfoto-foto. Tapi Pak, kalau Pak Andre sendiri sudah bertemu belum Pak sama Arhan? Jadi begini, pola saya setiap datang ke hotel, setiap landing saya tidak ingin mengganggu Arhan maupun pemain lain. Karena hari permainan seperti hari ini ya, nanti mereka itu biasanya kan pagi sarapan, lalu habis itu istirahat, nanti ada stretching, lalu makan siang, dan juga rapat internal ya, meeting untuk memberi instruksi oleh coach ini tuh, Mereka butuh waktu ya, hari pertandingan itu dan kami, saya tidak pernah mengajak ketemu ya, meskipun satu hotel ya. Jadi biasanya saya hanya telepon, menyampaikan saya sudah landing, nanti saya bertemu sama Arhan ya, pas pemain timnas turun ke lobi untuk berangkat. Jadi itu cara saya dan keluarga tidak ingin mengganggu konsentrasi pemain timnas gitu. Memang kalau dilihat ya rame, lobby hotel di setiap hari, warga Indonesia rame di lobby. Ada puluhan warga Indonesia yang berkumpul di lobby, di restoran, menunggu anak-anak timnas turun. Kalau saya, begitu polanya, saya hanya ketemu nanti sore, waktu akan berangkat ke stadion. Nah, nanti kalau mau ketemu ya setelah pertandingan, karena memang setelah pertandingan ada waktu luang yang bisa untuk waktu bertemu. Tapi sebelum pertandingan, saya hindari untuk bertemu, sepanjang itu. Berarti memang menghargai juga ya, waktu dan juga waktu istirahatnya Arhan ketika nanti akan bertanding. Nah, Pak Andre, memang kan untuk harapan timnas Gerda Muda ini kan tembus ke Olimpiada Paris. Tapi ke depannya nih, dari Pak Andre sendiri, apa sih harapannya untuk timnas ke depannya? Ya, kita tentu harus menghancungi jempol ya, untuk Kod Sintayong, untuk federasi yang dipimpin oleh Pak Ertohir ya, bahwa program, roadmap, dan langkah-langkah yang sudah disusun itu on the track. Ya, bahwa timnas kita mulai bisa diperhitungkan permainannya dan meningkat terus peringkat FIFA-nya. Nah, termasuk saya terus terang mengapresiasi langkah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dalam rangka percapatan peningkatan kualitas pemain kita. Tapi memang saya berkali-kali mengingatkan Pak Ertohir, tentu naturalisasi ini bukan solusi jangka panjang, tapi ini solusi jangka pendek untuk mengekselerasi kemampuan dan meningkatkan kualitas pemain kita. Dan Alhamdulillah, solusi jangka pendek ini terbukti. Terbuktinya apa? Kualitas permainan kita meningkat, bukan hanya karena naturalisasi masuk, yang kualitasnya memang di atas rata-rata, tapi juga pemain naturalisasi masuk ini memacu, memicu peningkatan kualitas pemain lokal kita. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya, Arhan. Arhan itu mendapatkan dua kompatriot di posisi yang sama, yaitu Sen Patinama dan juga Nathan Chouan. Nah, dengan kedatangan Sen dan Nathan, menurut saya Arhan lebih terpacu untuk meningkatkan kualitasnya. Dan Alhamdulillah, faktanya ada peningkatan kualitas dari Arhan. Termasuk pemain-pemain lain yang ada pemain naturalisasi di posisi mereka masing-masing. Nah, saya dengar memang presesi masih akan melakukan gelombang naturalisasi lagi, yaitu ada Juni ini gelombang selanjutnya, dan terakhir mungkin yang saya tahu presesi lagi mencari penyerang, ya. Karena memang kita masih butuh penyerang yang kuat, yang haus gol, yang terengginas, yang membahayakan di depan gawang. Jadi, menurut saya, informasi yang saya dapatkan masih ada dua gelombang naturalisasi lagi yang akan dilakukan oleh Pak Erick. Tapi saya juga sudah mengingatkan Pak Erick, ya, setelah dua gelombang ini ya sudah akhiri. Kita harus konsentrasi untuk meningkatkan kualitas Liga 1 kita, Liga 2 kita, Liga 3 kita, dan juga kompetisi yang harus dilaksanakan, dilakukan oleh ASPROV, Provinsi, maupun ASKOP dan ASKAP PSSI di seluruh kota kematian. Sehingga kompetisi berjenjang, berkualitas bisa kita wujudkan. Apalagi bulan Mei ini, Mbak, ya, FAR yang menjadi program unggulan Pak Erick di Liga 1, sudah bisa diterapkan. Sehingga harapan kita, Liga yang profesional, yang sehat, tanpa ada permainan bisa kita wujudkan. Kalau itu terjadi, otomatis Liga berkualitas ini akan menghasilkan pemain yang berkualitas dan pemain yang hebat untuk timnas PSSI kita. Itu lah. Nah, ini yang menjadi PR kita dan kita dorong dan kita dukung bersama-sama langkah federasi kita, Pak Erick. Dan untuk coaching sudah tepat ya, bahwa PSSI akan memperpanjang kontrak coaching sampai 2027. Menurut saya ini langkah tepat yang harus kita dukung dan kita hindari lah perdebatan yang tidak perlu, gitu loh. Baik. Kritik yang berlebihan terhadap OTIN maupun PSSI menurut saya. Kritik boleh, tapi jangan nyinyir, gitu loh. Itu juga penting. Baik, Pak Andre. Pak Andre, tapi untuk nanti malam kira-kira prediksi skornya gimana, Pak? Seberapa optimistis kalau Indonesia akan menang? Saya tentu berharap ya, tim Nasda Ruda Muda ini bisa menang. Kalau skor ya, saya tidak ingin berandai-andai. Mau skor berapa saja, mau 1-0, 2-0, 2-2, 1-3, 1-3, 2 atau ada penalti, yang penting menang. Ya, karena menurut saya dengan kita bisa mengalahkan Australia, Jordania, dan juga Korea Selatan, ini menunjukkan bahwa tim Nasda Ruda bukan hanya menang karena beruntung, tapi tim Nasda Ruda punya kualitas yang tidak kalah dengan tim-tim yang lain. Memang Uzbekistan berat ya, karena tim ini punya kekuatan dan fisik seperti pemain Eropa, dan juga punya kecepatan dan cara bermain seperti Eropa. Tapi insya Allah, dengan kerja keras, dengan semangat, pantang unu, dan tentu doa dan dukungan supporter yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang hadir di stadion nanti, insya Allah tim Nasda Ruda bisa mengepakkan sayapnya dan lolos ke final dan juga mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024 nanti. Mohon doa dan dukungan di sana. Kita doa ke nanti pertandingan nanti malam, perjalanan lancar, dan Indonesia membanggakan tim Nasda Ruda bisa tembus ke final nanti. Terima kasih Pak Andri Rosyade sudah berhubung bersama kami di Newsline. Salam untuk Radu Tahun Kawan di sana ya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang